Peringatan Hari Pangan Sedunia ke-42 tahun 2022 tingkat Kabupaten Kebumen dipusatkan di Desa Adimulyo Kecamatan Petanahan, Kamis 27 Oktober 2022. Hadir Bupati Kebumen Arief Sugianto yang sekaligus meresmikan 8 lumbung pangan masyarakat yang dana pembangunannya berasal dari dana alokasi khusus penugasan bidang pertanian tahun 2022. Lumbung pangan yang diresmikan diantaranya lumbung pangan masyarakat yang dikelola Gapoktan Tani Unggul, Desa Argopeni, Kecamatan Kebumen, serta yang dikelola Gapoktan Karyadadi Utama, Desa Caruban, Kecamatan Adimulyo, Gapoktan Sejahtera, Desa Pagedangan, Kecamatan Ambal, dan Gapoktan Mujiraharjo, Desa Purwodadi, Kecamatan Kuarasan. Peringatan Hari Pangan Sedunia menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan pangan. Kita harapkan dengan adanya RMU-RMU yang ada di tingkat desa akan memajukan BUMDES, kemudian juga para petani juga hasil pertaniannya semakin baik sehingga nilai tukar tani akan semakin tinggi dengan adanya harga gapah yang semakin kering, tidak dijemur lagi di tepi jalan tetapi ada di sini sehingga nilai gapahnya akan baik ataupun nilai berasnya juga akan semakin baik. Dan ini tentunya diharapkan ke depan para petani-petani ini akan semakin sejahtera. Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan hadiah kepada para pemenang Lomba Lumbung Pangan Masyarakat, Lomba Desa Mandiri Pangan, Lomba Distribusi Pangan Masyarakat, dan Lomba Pemanfaatan Pekarangan. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen, Teguh Yuliono menyampaikan hari pangan sedunia diisi berbagai kegiatan, di antaranya sosialisasi gerakan penganeka ragaman konsumsi pangan beragam, bergisi, seimbang dan aman B2SA, pasar mitra tani, dan gogoh iwak yang melibatkan masyarakat. Dari Petanahan, Tim Liputan Rati TV memberitakan.